Rinanose mengungkap fakta menarik tentang dirinya ketika didatangi Ayu Ting Ting Yang mana Rinanose mengaku hobi makan di kamar mandi Pengakuan ini membuat Ayu Ting Ting kaget Awalnya Ayu Ting Ting berkunjung untuk mengulas setiap sudut rumah Rinanose Yang kemudian dibagikan ke Youtube Kisiu TV Mereka pun sampai ke bagian meja makan yang terletak di lantai 1 Kalau gue lagi di atas, lagi males turun ke bawah, makannya gue bawa ke atas Bisa di kamar mandi loh gue makan, kata Rinanose Dikutip dari Youtube pada Senin 18 Desember 2023 Makan nasi loh di kamar mandi, tanya Ayu Ting Ting kaget Makan di kamar mandi karena kamar mandinya gue bikin kering, jelas Rinanose Lebih lanjut, Rinanose menjelaskan bahwa kamar mandi adalah salah satu spot favoritnya di rumah Tak heran, dia sering melakukan berbagai aktivitas di sana, termasuk makan Rinanose sengaja menata kamar mandinya senyaman mungkin Agar bisa digunakan untuk aktivitas lain Dia juga menambahkan meja serta kursi di dalam kamar mandinya Cuplikan pengakuan Rinanose menulai banyak komentar Usai dibagikan ulang oleh akun TikTok Diro Wildansyah Tak sedikit netizen yang penasaran dengan penampakan kamar mandi Rinanose Baru tahu ada orang makan di kamar mandi, kata netizen Spil kamar mandinya dong, Kak Rina Seletuk salah satu netizen Kamar mandi kering, Kak Rina Nose Bunyi komentar netizen lain Sebelumnya, Rinanose pernah memperlihatkan kamar mandinya ke publik Lewat program Sobat Miss Queen Episode Agustus 2023 Kamar mandi Rinanose memang nampak nyaman dengan tatanan yang sangat rapi Rinanose meletakkan meja dan kursi di dekat bathtub kamar mandinya Bahkan meja tersebut juga dilengkapi dengan taplak serta buku yang siap untuk dibaca oleh Rinanose setiap ada di sana Kenyamanan kamar mandi Rinanose diakui oleh Umi Umi Kuari selaku pemandu acara Sobat Miss Queen Dia bahkan menyamakan kamar mandi sang artis dengan tempat nongkrong Baru kali ini lihat kamar mandi kayak tempat nongkrong, ada meja, ada pursi Kata Umi Kuari mengomentari kamar mandi Rinanose Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton